Halo guys, kali ini saya akan membahas smartphone yang mempunyai kamera terbaik saat ini loh. Salah satunya itu dari Samsung S20 series. S20 series ini, dia itu mempunyai 3 series loh. Salah satunya dia ada di S20 only, S20 plus sama S20 ultra. Untuk S20 only ini dia itu mempunyai layak di 6,2 inch. Untuk S20 plusnya itu di 6,7 inch. Untuk S20 ultra dia di 6,9 inch. Dan ketiga series ini, dia sudah memakai si layar dinamik amortis play dengan refresh rate di 120Hz. Gila kan itu sesuai apa coba. Selain mempunyai layar yang bagus, untuk S20 series ini dia mempunyai kamera dengan keunggulan masing-masing. Salah satunya, untuk S20 dan S20 plus ini, dia mempunyai kamera ultrawide di 12MP dengan aperture 2.2. Untuk yang kamera utama atau main kamera, dia mempunyai lensa di 12MP dengan aperture 1.8. Nah untuk kamera terapi telepoto, dia sudah memakai lensa di 64MP dengan aperture 2.0. Berbeda nih dengan S20 plus ini, dia itu sudah ada tambahan lensa, yaitu lensa 3D top. Kayak gitu, bukan hanya itu aja. Nah untuk S20 ultra, dia mempunyai lensa ultrawide sama di 12MP dengan aperture 2.2. Tapi bedanya, untuk kamera utama atau main kamera, dia sudah besar di 108MP dengan aperture 1.8. Gila gak tuh. Kurang hanya itu aja untuk kamera telepoto. Untuk kamera telepoto-nya itu di 48MP dengan aperture 3.5. Beralih ke kamera depan, untuk S20 dan S20 plus ini, Dia itu sudah menggunakan kamera 10MP dengan aperture di 2.2. Kayak gitu. Nah untuk S20 ultra, dia jauh lebih besar. Itu kameranya di 40MP dengan aperture di 2.2 juga. Kayak gitu. Nah, selain ini nih, saya akan membagikan video-video, sedikit video, Keunggulan-keunggulan kamera di S20 size ini. Tapi saya lebihnya ke S20 ultra ya. Kita lihat ini. Oke guys, saya akan memperlihatkan salah satu videonya. Yang pertama itu di kamera space zoom. Yang cutter-nya bisa nge-zoom sampai 100 kali nge-zoom. Coba lihat ya. Kita next aja. Ini kalau gak salah di-boot sekali. Kalau gak salah, yaitu Samsung S20 series ini yang S20 ultra ya bisa zoom-nya. Nah, kalau gitu ada jarak hampir 1 meter loh. Parah sih di kamera. Nah, kita lihat yang ininya. 8K video oke. 8K video. Ini untuk yang si S20 ultra. Semua S20 series. Itu buah-ibunya sampai kelihatan. Warnanya pun si robot-robotnya hijau. Tetap bagus. Detail parah ini, sumpah. Adem gitu ya. Lihatnya tuh. Dari segi warna detail. Nah, katanya ini smartphone pertama loh. Bukan katanya sih. Samsung bilang sendiri. Bahwa dia tuh smartphone pertama. Di dunia. Yang bisa merekam sampai 8K video. Kayak gitu. Bukan hanya itu aja. Katanya. Untuk asa rekaman yang kita ambil. Dia bisa dikaptur juga dalam bentuk kotok. Dan resolusinya pun tetap gambar kurang. Di 33MP. Parah sih nih video. Oke, kita next aja. Kita lihat yang single text. Ini tuh single text-nya ya. Hey everybody, welcome back to Jimmy is promo. And today we're going to take a look at the Galaxy S20 here at Unpacked. But more specifically, take a look at a brand new shooting mode that is called a single take. Single take allows you to capture the moment. You're able to have it saved as videos and photos. And it does it specifically for you automatically. Video foto 14 opsi, 10 foto 4 video. Untuk video ada foto hyperlapse, boomerang, kayak gitu. Kalau untuk si foto-nya bukan foto-nya terbaik. Bukan bikin wide. So, if you would like to see all the different images that it just got done taken, you can save it, you can share it. This is the original image that we just got done taking a picture of. But it also saved it as a video. Now, underneath here you can go down. You have this one that looks like fast motion. Here is your black and white scale. Here's another different filter that you can use. And really kind of go down. And right over here you got little boomerang action going on. So, you can just take one moment, one capture, nine seconds, and it's going to do all the work for you. Now, I was told that you are able to have all the way up to 10 images that would be saved. It's all done by AI and up to 4 videos. But I hope you guys have liked this. So, let's see how bright night or Samsung can take a picture with the night conditions that are the best. Now, let's see how bright night is. Rensa, in the morning mode, it's like how good. First, super wide angle. Jadi, wanita ini tuh wanita, bikin yang before-nya dulu, yang sebelum. What I do notice with Samsung mobile phone is that the glass is rather thick. So, you do see quite a lot of reflection from the glass above the camera lens. And this is zoom number five. Five times zoom. Let's see whether it can go further zoom. It's zoom 10 times. And then, let's go crazy with it. 30 times. 30 times, okay. You can see how basically it's very noisy, not usable. So, of course, the best thing is to go further night time. I'm going to night mode. Is it any different? It really helps if you do have a tripod. Nah, ini hasilnya. And this is five times. Ini yang kedua. Ini disamain. Hasil fotonya. I was impressed with color and clarity. And at 10 times, I thought I wasn't getting focused. But the result was stunning. With the new bright night feature in low light, The camera system captures multiple photos at once, Merging them into one photo with less blur and noise. So, with any Galaxy camera that I have experience, And I'm sure it's probably applicable for all the Movo phone camera. I'm sure it's good. It's a good camera. It's a good camera. Nah, kalau gue suka Samsung S20 Series ini, Makanya sampai di gandang-gandang smartphone yang mempunyai kamera terbaik saat ini. Oke, sampai di sini dulu aja pertemuan kita. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like dan komen juga. Sebagai tambahannya, Saya kasih beberapa spesifikasi di S20 Series ini. Oke. See you.